Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk main game Naruto Storm Revolution mode lagi Jadi di video kali ini gue bakal cobain modenya dari Tobi Great Ninja War ya Dan ini Tobi nya beda sama yang kemarin-kemarin pernah gue cobain Karena memang biasanya sih kalo karakter yang lumayan terkenal Dia itu modenya biasanya banyak ya misalnya kayak Naruto Naruto yang biasa aja itu modenya banyak banget guys jenisnya ya Termasuk si Obito ini ya karena dia kan karakternya cukup terkenal Dan pastinya modenya juga banyak guys Dan oke kita semua aja disini untuk basic attack yang pertama seperti ini temen-temen Gue suka mod ini karena dia ini sih lumayan bagus mod ya Move setnya bagus semua guys Kemudian ini adalah versi keduanya basic attack yang kedua Bagus ya Tuh tuh air attack nya gak usah lah nanti aja ya Kemudian basic attack ketiganya seperti ini Gue nyebutnya basic attack yang apa basic attack 1 2 3 gitu aja kali ya Biar kalian gak pusing guys Kemudian basic attack yang keempat Eh gitu dong kah? Oh ada lanjutannya Keren ya dia kayak ngasih listrik-listrik gitu guys ke Naruto nya Kemudian yang kelima Wihs lebih Lebih GG lagi tadi tuh Yang ke enam Apakah sama kah? Sama ternyata guys Sama 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 Yang ke enam lagi Sama ternyata ya Oke gak ada bedanya Kemudian masih yang ke enam Karena tadi masih sama ya Oke ini ke enam seperti itu Ya kayak teleport gitu ya Oke Coba kita cobain lagi Masih sama ya Oke sama semua Kemudian yang ke tujuh seperti ini Keren ya Dia tuh kayak semua obi tuh dijadiin satu gitu guys Kemudian lagi kita coba lagi Nah ini beda nih Ini ke elapan nih ya Beda lagi move set lah guys Kemudian apakah ada yang ke sembilan Nah beda lagi tuh kan Beda lagi cuy Karena memang kombonya banyak banget guys Apakah ini yang ke sepuluh Beda Kayak beda tadi ya Kayak ke sepuluh deh Bener deh Kemudian Air tagnya kita cobain dulu Ini air tag yang pertama nih ya Kemudian air tag yang kedua Seperti ini Wihs Wah itu bisa dipantulin tuh guys Bisa langsung di combo-in ya Bisa dilanjutin combo-nya tadi tuh guys Kemudian basic air tag yang ketiga Kalau salah Dia bisa mantul-mantul coy Itu bisa di Bisa di dias lagi tuh guys Ini keempat by the way Tujuh aja kayak mantul-mantul ya Coba-coba-coba Kayaknya gatuh mantul Nah tuh kan Wait 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 Kayaknya bisa terus-terusan deh coba ya Nah kan Tuh bisa terus-terusan guys Kalau misalkan timingnya pas ya Kalau timingnya pas guys Bisa terus-terusan cuy Kemudian yang selanjutnya Skill grab-nya Oke ini grab-nya standar ya Defensi originalnya ada Kemudian tilt-nya Oke ini tilt-nya cuma ngilang doang Kayaknya itu counter attack juga deh Gue gak tau itu cuma ngilang doang Atau counter attack Jadi harus dicobain Pas lagi di damage aja ya Kemudian surikena kita cobain Ini surikena pertama ya Oke lumayan Apakah ada suriken kedua Wah sama semua ternyata Oke yang selanjutnya ini suriken kedua berarti ya Dia kasih listrik sama ledakan Suriken ketiga Wah ini mirip-mirip sama kayak mod yang kemarin guys Hampir mirip ya Cuma beda temen-temen Ini beda ya Bukan mod yang sama cuy Ini suriken kira atau kanannya Oke udah habis Kemudian skill 1-nya guys Oke Kalau yang versi Kan kemarin juga ada yang kayak gini ya Cuma itu versi Obito yang Lepas topeng guys Dan itu skill 1 kayak tadi ya Kayak gini ya Kalau misalkan ditahan Kita cobain Sama aja ternyata Skill atasnya Oke Versi ditahan ada gak Gak ada ya Sama semua Kemudian skill kira atau kanannya Wah langsung di Dia langsung teleport ke depannya Naruto guys Skill bawahnya seperti ini Oke standar Chakra suriken Skill atasnya kita boleh cobain ya Oke semuanya sih sebenernya hampir mirip ya guys Skill bawahnya Oke Nah kita belum cobain ya versi Awakened yang setengah ini Nah ini nih ya Harusnya ada beberapa moveset yang berubah guys Tapi biasanya berubahnya itu bukan di basic attack ya Melainkan di skill-skill ya temen-temen Coba kita cobain ya Oke Coba 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 Biasanya skill setnya ada yang berubah cuy Tuh kan apinya jadi lebih banyak guys Yang versi sebelumnya apinya cuma ada 3 doang ya Dan ini ledakannya juga jadi banyak banget tuh Oke skill ini ya Tuh kan Asapnya jadi ada 3 Apa api jadi ada 3 sekarang guys Kemudian apalagi ya Suriken Suriken Oke sih masih sama ya kalau suriken ya Oke masih sama Kita langsung ke awaken yang fullnya saja Awaken fullnya Wih Sama aja ya Oke sama aja guys Ternyata gak ada bedanya Dan oke kita mungkin bakal langsung ke Battlenya aja kali guys Oke mungkin gue disini bakal coba main survival Level dan kayaknya gue bakal coba untuk Lawan 3 atau 4 musuh aja kali ya Dan disini kita menggunakan awakening type saja Karena untuk ultimate jutsu Biasa sih sama aja cuy Sama kayak di storm 4 ya Jadi gak ada bedanya guys Oke kita bakal disini Lawan pertama adalah si Yamato menggunakan drive type ya Dan ada kondisi-kondisi Oke kita akan menerima Beberapa Kayak beberapa damage Kalau misalnya kita nahan ya Oke kalau main survival Mapnya kayak gini ya Keren jir Gue suka banget ya sama map yang Turnamen ini guys Waktu main story Apa Mecha Naruto ya Bentar Gue pengen nyobain tiltnya cuy Yang kayak ngilang gitu ya Itu aja apa sih Aduh susah guys Timingnya harus pas banget dah Udah 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 Kita harus main Main serius guys Karena ini bisa Bisa kalah cuy Kalau misalkan Kita sengaja nih ya Kita kasih Teleport dulu Aduh gak nyampe ternyata Kita untung bisa ngilang-ngilang ya Cuman Memang tetap agak-agak susah gitu guys Tuh tahan tuh Katon gue tuh ya Kita langsung gunakan ini saja Terus gila ledakannya masih ini ya Masih ngefek ke Yamato aja guys Kita matiin dulu Jangan terlalu sering ya gunainnya ya Oke terakhir mati dia Let nih anak orang nih Easy ya Kalau di storm revolution tuh Dia gak mau kabur guys musuhnya ya Gue juga gak tau kenapa cuy Oke Match pertama masih easy peasy Yang kedua lawan siapa nih guys Semoga lawannya yang agak GG-an ya Gue bakal lawan 3 orang deh Gue bakal lawan 3 orang disini ya Semoga aja lawannya yang kuat temen-temen Karena kalau misalkan Lemah-lemah nanti Gak kerasa cuy Oke lawan guru guys boleh lah ya Oke gak ada kondisi Nah ini anak nih Gak ada kondisinya cuy Kita majuin lagi Coba dah gue pengen coba ngebounce dah Pengen cobain kubo bounce nya guys Aduh salah cuy Tadi kita harusnya basic Air attack nya jangan yang itu Aduh malah dipusingin temen-temen Sabar 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 Ih kok kalah ya Ih kocak nih Nice Nah aduh masih bisa ngindarin dia guys Nah Langsung kita majuin Ih masih bisa kabur Yang ngesel linjer Dia masih bisa kabur guys Gue agak males jadinya Tuh dia masih bisa kabur Sabar 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 Kita bubarin dia dulu Isi chakra dulu disini Langsung air attack Nah Nah bisa terus-terusan tuh ya Bisa terus-terusan guys Memang tergantung chakra aja sebenernya Kalo misalkan ini ya Sayang chakra kita habis guys Jadi gak bisa terus-terusan Oke kita turunin dulu Gue masih penaran sama tilt nya cuy Oh Bener guys Tadi aja kayak gina genjutsu gitu ya Tiba-tiba aja gak bisa mukul Jir si siapa namanya Guru gaynya ini ya Udah turu udah langsung Langsung turu aja langsung Langsung kita grab saja disini Oke masih easy ternyata guys Lawan si guru gay Terakhir nih ya Terakhir 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 Tadi bener ya Ternyata untuk skill tilt nya itu Kalo misalkan kita mukul Dia ini guys Apa namanya Si karakternya itu kayak Kayak terkena genjutsu gitu ya Kalo kalian perhatiin ya Cuma tadi sayang Kameranya ini sih Ngeblok Apa sih Tobi nya ngeblok angin kamera ya Jadi gak Gak keliatan guys Oke final nih ya Kita lawan siapa nih Semoga Jangan dikasih yang Rocok-roco ya Gue tuh rencana pengen ini dah Pengen mainin storm 3 Mainin story nya lagi aja Oke lawan danzo Dan gak ada kondisi lagi guys Oke kita gas kan ya Ini danzo wajib di Wajib dibully temen temen Gue suka sih sama ininya ya Skill air tag nya tadi tuh Yang ngebounce tadi guys Slow Aduh gue salah Salah basic tag nya guys Kita kasih ginian dulu Ini singet gue bisa terus-terusan dah Kalo misalkan timingnya pas ya Itu bisa terus-terusan ya Kalo misalkan Timingnya pas tuh bisa Bisa infinite guys Coba lagi-lagi-lagi Cuman harus ini Harus kepojok banget Baru bisa Oke Masih Aduh Gue gak usah Lepas guys Sabar 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 Cier Nyeselin banget si danzo nya Wah ini minta diwaken juga kita guys Sabar 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 Kita majuin lagi Ayo sini loh Kita kasih skill atas lagi Masih bisa gendarin doi Kenapa gue tiba-tiba teleport ke belakang Ayo sekarang nih Kita langsung End aja guys Biar gak usah terlalu lama ya Nice Kita skill 1 dulu Dare Kita skill 2 Dare Bedakannya tuh bikin Lumayan ini ya Lumayan ngeri juga guys Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah selamat menikmati